langkah pertama siapkan 8 kotak tahu putih ini tahunya besar-besar ya tapi kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih 500 gram selanjutnya tahu ini kita bejek-bejek ya kita haluskan seperti ini selanjutnya siapkan 3 batang daun bawang kalau suka daun bawang boleh lebih selanjutnya kita bagi 2 antara batang dan daunnya kita pisah ya kita iris-iris aja daun bawangnya untuk batang daun bawangnya nanti kita tumis bersama bumbu ya dan untuk daun bawangnya nanti kita masukkan di akhir acara ini udah selesai kita sisikan dulu selanjutnya siapkan bumbu pedas ada 6 buah cabai keriting 3 buah cabai rawit 3 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih nah untuk perbumbuan ini akan kita blender sampai halus seperti ini ya selanjutnya siapkan panci penggorengan lalu masukkan minyak secukupnya ini minyaknya kurang lebih 4-5 sendok makan ya panaskan terlebih dahulu selanjutnya kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi oh iya waktu menghaluskan bumbu jangan lupa ditambahkan sedikit air ya biar gampang untuk dihaluskan nah kita masukkan juga daun bawangnya yang bagian batang gitu ya ini kita tumis aja sampai matang sampai nanti bau langung cabainya hilang ya tumis aja dengan api sedang cenderung kecil nah setelah matang cabainya pecahkan 2 butir telur ayam selanjutnya kita orak-arik nah perlahan-lahan kita campurkan dengan bumbu ya nah untuk bagian ini gak apa-apa apinya agak dibesarin dikit agar nanti telurnya tidak amis ya jadi matangnya benar-benar sempurna kita campurkan aja sampai merata oh iya bagi bunda-bunda dan teman-teman yang baru lihat video ini dan belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya hidupkan loncengnya biar tiap aku upload video langsung ada notifikasinya ya jangan sampai ketinggalan baiklah ini kita masukkan tahunya dan kita aduk-aduk bersama bumbu tadi sebelum lebih lanjut kita aduknya masukkan garam dulu 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh merica bubuk setengah sendok teh dan sedikit micin ya nah ini lanjut aja kita campurkan sampai merata setelah tercampur rata apinya kita besarkan dikit ya bun agar tahunya kering jadi gak basah gitu ya lanjut kita masukkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi nah tahap ini gak usah terlalu lama ya cukup sampai daun bawangnya layu kita angkat lalu kita pindahkan ke wadah lain kita dinginkan dulu ya selanjutnya kita ambil 1 mangkok kemudian masukkan 2 sendok makan terigu dan kita campurkan dengan air secukupnya nah ini untuk perekatnya ya untuk klem nanti ini aduk-aduk aja sambil airnya dimasukkan secara bertahap kira-kira nanti konsistensinya seperti itu nah ini kulit lumpia ya udah kita pisah-pisahkan dari kulitnya dan ini adonan tahu tadi udah dingin selanjutnya ambil 1 lembar kulit lumpia lalu kasih isian tahu kita kasih memanjang seperti itu ya dan bagian pinggirnya kita kasih lem yang udah kita bikin tadi selanjutnya ini kita lipat 2 sambil ini dirapi-rapikan kita lipat lagi nah untuk cara dan tutorialnya bisa langsung disimak aja videonya ya agak gimana gitu ngejelasinnya bagian ujungnya kita kasih lem lagi lalu digulung-gulung secara perlahan nah disini untuk isiannya jangan kebanyakan ya nanti malah pecah dia waktu digulung nah kita ulangi lagi ambil 1 sendok makan adonan lalu kita taruh di kulit lumpia dengan cara memanjang kita lipat 2 sambil dirapi-rapikan lalu kita lipat-lipat lagi seperti ini dan ini dibalik ya nah seperti ini lalu bagian ujungnya kita kasih lem dan digulung-gulung ya jadilah martabak tahu gulung gini ya bentuknya unik banget kayak bunga gitu nah lakukan aja sampai selesai ya jadi satu resep ini hasilnya banyak banget sampai 29 peces ya ini bisa disimpan di kulkas bawah tahan hingga 2 hari ya atau boleh langsung digoreng aja nah siapkan minyak secukupnya di wajan atau panci anti lengket seperti ini dan pastikan minyaknya benar-benar panas ya lalu kita goreng semuatnya panci atau secukupnya minyak ya ini minyaknya jangan terlalu panas juga kita goreng aja dengan api yang sedang nah setelah bagian bawahnya matang bisa kita balik ya dan agar matangnya merata kita akan goreng semua sisinya ya seperti ini biar biar nanti hasilnya crispy kriuk merata ya setelah matang berwarna kuning kecoklatan ini udah bisa kita angkat dan ditiriskan nah ini tinggal kita goreng aja ya sisanya sampai habis atau sebutuhnya ini udah saya goreng semua ya ini udah dingin saatnya mari kita icip hmm renyahnya isiannya pedes gurih enak nagih banget ya dan kalau mau dijual jangan lupa ini harus ditunggu dingin dulu ya baru bisa kita kemas di plastik mikas seperti ini diisi 5 buah dijual dengan harga 5 ribuan atau 6 ribuan ya sesuaikan aja dengan harga modal di kampung masing-masing tinggal kita step place dan kita pasang sticker seperti ini nah ini dijamin insyaallah laris manis ya bunda karena bentuknya unik dan rasanya yang enak nagihin banget ya baiklah sampai disini dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, share dan subscribe see you on my next video thank you selamat menikmati